Hai ya ya ini nomor ini text nya kalau misalkan SP nya kita pasti tau sejak berapa mungkin kolom yang lainnya selamat pagi dari Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3 di G4 pagi ini saya akan terbang ke Surabaya menggunakan maskapai pelita air nah yang spesial di pagi hari ini adalah saya menggunakan layanan Jumpa intinya Jumpa itu adalah merupakan VIP airport service ya nah kebetulan disini saya ada dengan Mbak Dila Mbak Dila ini dari pihak Jumpa Mbak ya jadi kali ini saya memanfaatkan fasilitas namanya meet and greet apa itu meet and greet meet and greet itu bagi setiap penumpang yang menggunakan fasilitas meet and greet Jumpa nanti dia bisa dibantu untuk penjemputan dari area keberangkatan seperti ini Mbak Dila bantu terus kemudian kita sudah dapat fasilitas dibantu check-in dibantu check-in dibantu check-in dan grup bagasi juga jadi kalau misalkan kalian ada bagasi nanti bisa dibantu nah kebetulan karena pagi ini saya hanya bawa tas kabin jadi gak perlu check-in bagasi pengantaranya ini juga spesial ya kawan-kawan karena gak cuma dijemput tapi juga akan diantar sampai ke aviobridge sampai ke Garbarata nah buat kalian nih ya yang kalau misalkan lagi terbang pakai bagasi banyak atau mungkin bareng anak yang bawa stroller atau mungkin terbang bareng orang tua yang bagasinya banyak jadi buat gak repot nanti bisa dibantu caranya cukup mudah kalian bisa pesan melalui online ataupun whatsapp itu ya mbak ya bisa dipesan di whatsapp nah ini layanan ini sangat membantu harganya mulai dari sekitar Rp279.000 ya mbak ya Rp279.000 dan ada beberapa fasilitas lainnya yang kalian bisa tanyakan langsung nanti melalui whatsapp sekian kita akan menuju ke gate ini kita menuju ke gate 2 apa mbak? ini gate 14 gate 14 gate 14 oke, let's go Pak, ini dengan boarding pass nya ini nomor gate nya sama boarding time terima kasih mbak oke kawan-kawan ini kita sudah bareng sama salah satu staff dari jumpa namanya namanya siapa mbak? Fadila Fadila oke, mbak Fadila boleh ngobrol dikit ya mbak ya? boleh oke mbak, biasanya nih ya kalau peks udah melakukan pemesanan jumpa baik dari aplikasi maupun whatsapp itu biasanya what next yang dilakukan oleh jumpa itu apa mbak? biasanya kita langsung menggunakan menggunakan pack nya kalau misalkan STD kita kasih tau gate berapa meeting point nya dimana boarding time jam berapa sama kita bantu check in terus bagiannya ada berapa oke jadi itu biasanya di contact nya beberapa jam sebelum penerbangan atau sehari sebelum penerbangan mbak? jadi kita schedule kan dikirim malam iya buat reservasi besok nah itu malamnya kita langsung itu subuh langsung di kontak ya? iya nah biasanya mbak nih ada gak sih pengalaman sedikit nih peks yang telat tuh atau mepet dengan jadwal boarding pernah ngalamin gak? sering gitu nah biasanya kalau seperti itu gimana nih? ee apa nanya solusinya atau apa yang dilakukan oleh jumpa apakah berkoordinasi dengan maskapainya atau gimana? biasanya ee kalau lingkungan kerja disini pasti banyak temen ya iya ya jadi kadang ngehubungin temen sendiri gitu bisa dibantu ee pemberitawan gate kan kadang ada yang gate nya tiba-tiba pindah gitu iya betul nah itu bisa minta tolong ke temen oke jadi saling berkoordinasi dengan pihak maskapai iya baik mbak kalau misalkan kan ini kan salah satunya juga dibantu boarding sampai dengan garbarata iya itu sifatnya priority atau gimana pak? nanti untuk boardingnya atau bareng kelas ekonomi atau setelah kelas bisnis atau seperti apa? itu tergantung sama teksnya jadi sebuah boarding kita tanyainin dulu bapak ibu mau masuk duluan atau last boarding oke berarti kalau nanti saya request masuk duluan bisa ya mbak ya? bisa nah cuman gini kalau sama kelas bisnis itu masuknya bareng atau bisa duluan iya bisa lebih duluan oke berarti keren ya jumlah ya bisa mendalui kelas bisnis gitu kan nah ini buat kalian mesti coba deh layanan ini oke oke mbak Dila terima kasih ngobrol singkatnya oke kita akan boarding cuman sayangnya untuk yang pulita air ini dia parkirnya remote ya jadi gak dapet fasilitas asio bridge nanti kita naik bis dari gate 14 menuju remote parking let's go nomor penerbangan QG 792 dengan tujuan semalam QG 792 yang berpindah tempat ruang tunggu oke mbak sampai sini aja gak apa-apa mbak terima kasih banyak mbak ya terima kasih banyak mbak selamat pagi selamat pagi saya udah boarding di pesawat berita air di seat 19 fox trot ini registrasinya adalah TK PWE salah satu dari maskapai di kolita air yang menggunakan konsep dual kelas jadi ada kelas ekonomi dan ada kelas bisnis di bagian depan saya sengaja pilih di seat fox trot supaya bisa melihat pemandangan bagus gunung-gunung kalau lagi ke Surabaya sebelumnya saya sudah pernah naik pesawat ini ya jadi ini kedua kalinya saya naik TK PWE untuk dual kelas terima kasih terima kasih penggunaan 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 elektronika yang dapat mengganggu navigasi berlembaan memindahkan baju pelangkung dari pesawat merusak atau mengganggu fungsi pendetik siasat jika pak kecil adalah melanggaran terakhir hukum yang berlaku dimohon juga untuk dilakukan pengisian baterai terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati